Ini dia cara menemukan ponselmu yang hilang dengan mudah Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan Lonceng notifikasinya Lalu kita berkenan videonya BUS! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan hari ini terakhir disini Dalam program vitamin episode yang ke 55 Sekali ini Harian Netra kembali hadir dengan sebuah tutorial Yang mungkin sangat berguna ya di saat-saat teman-teman mengalami musibah Apa itu tutorialnya? Yaitu tutorial bagaimana cara menemukan ponsel kita Menemukan handphone kita, smartphone kita Ketika smartphone kita itu hilang gitu ya Hilang nih teman-teman Misalkan entah jatuh di mana atau tinggal di mana Entah itu diambil orang Entah gimana ya Pokoknya pas lah pas lagi apes tuh harinya Nah jadi cara ini sangat berguna untuk teman-teman bisa gunakan gitu ya Di handphone teman-teman ya Ini cara menemukan ponsel dengan tanpa internet ya Atau offline secara offline ya Tentunya ada beberapa yang harus kita setting teman-teman Ini tanpa aplikasi tambahan ya Nah tapi disclaimer dulu ini teman-teman Kalau tutorial ini Dalam tutorial ini saya menggunakan handphone Samsung ya Jadi untuk yang handphonenya di luar dari Samsung Teman-teman bisa sesuaikan ya Sesuaikan sendiri ya di pengaturannya Oke Mohon dukungannya teman-teman Sebelum kita mulai Mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan bagikan ya Serta nyalain lonceng notifikasinya Agar ketika hari yang terupload Tentu menjadi orang pertama yang tahu Ya terima kasih teman-teman yang sudah subscribe juga Luar biasa Oke Tanpa basi-basi Langsung aja Kita menuju Tutorial ya guys Oke Kita buka Layar dipulihkan Oke Kita buka pengaturan terlebih dahulu ya teman-teman Nanti untuk teman-teman yang bisa melihat Bisa Masih bisa melihat Bisa melihat Handphone saya ya Layar handphone saya ini Aku pastiin dulu Setelan Hotspot Cellulet Halaman Kecerahan tampilan Sliber kemajuan 5 10 52 230 34 50 56 76 70 70 81 Kembal Bayang Beran Oke sudah cerah ya Oke Kita buka pengaturan Terbaru tombol Teman-teman Aplikasi terbaru Pengaturan Kita scroll ke kanan Sampai menemukan Nah ini ya Geometrik Kita klik Kita geser ke kanan Sampai menemukan Nah ini ya Temukan ponsel saya Aktif ya Kita klik teman-teman Oke kita geser Coba kita scroll Ke kanan Kita lihat Apa saja yang ada Di dalam Menu ini Kita geser ya Navigasi ke atap Temukan ponsel saya Opsi lainnya Tombol Temukan ponsel saya Temukan dan kontrol ponsel dari jarak jauh Jika ponsel hilang atau anda lupa Membuka kuncinya Untuk mencari lokasi Atau membuka kunci ponsel anda Buka situs web berikut Nah ini ya Keterangan ya Teman-teman bisa baca ya HTTPS Ini teman-teman harus aktifkan ya Untuk penyetingganya Teman-teman harus Pastikan ini aktif ya Buka kunci jarak jauh Beralih aktif 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 Teman-teman aktifkan Harus aktifkan Kalau belum aktif Diaktifkan ya Kisar ke kanan lagi Kirim lokasi terakhir Beralih aktif Ijinkan ponsel mengirim lokasi Terakhirnya ke server Temukan ponsel saya Saat daya baterai berada Di bawah tingkat tertentu Nah ini ya Ini juga diaktifkan teman-teman Penemuan offline Temukan lokasi ponsel anda Meskipun dalam keadaan non-aktif Dan bantu orang lain Menemukan perangkat mereka Nah ini dia ya Penemuan offline ya Penemuan offline aktif Aktif ya Ini teman-teman harus aktifkan ya Defaultnya sepertinya tidak aktif Nah ini teman-teman harus aktifkan Kebetulan aku sudah aktifkan ya Tapi coba kita aktifkan kembali Kita non-aktifkan dulu ya Navigasi penemuan offline Penemuan offline temukan lokasi Default Oke kita Oh sorry Kembali Update Reset pin diatur pada 16 Januari Ini akan memungkinkan konsep Kembali Izin Terbaru tombol Untuk melindungi Hapus izin dan kosongkan Kembali Terbaru tombol Paksa berhenti tombol HPS installan tombol Kembali tombol Kembali tombol Geometrik dan keamanan Update Go Blacklay project Non-tip default Kita ulang ya Kita kembali Kembali tadi Update Go Blacklay project Non-tip Pengaman Update sistem Temukan ponsel saya aktif Temukan ponsel saya Penemuan offline aktif Kita non-aktifkan dulu teman-teman Non-aktif Oke Penemuan offline temukan lokasi Ponsep penemuan offline non-aktif Kita aktifkan kembali Hidupkan penemuan offline Setuju tombol Untuk melanjutkan Baca dan setuju Pemberitawan privasi Ini teman-teman bisa baca ya Keterangannya Setuju tombol Kita setuju aja Temukan ponsel saya Oke Penemuan offline temukan lokasi ponsel anda Penemuan offline aktif Penemuan offline temukan lokasi ponsel anda Meskipun dalam keadaan non-aktif Dan bantu orang lain Menemukan perangkat mereka Nah ini Keterangan yang panjang kita klik Ikon up penemuan offline Kita geser ke kanan dulu Navigasi ke atas tombol Penemuan offline Penemuan offline Penemuan offline Terus Ini akan memungkinkan ponsel anda Ditemukan oleh perangkat Galaksi orang lain Meskipun tidak tersambung ke jaringan Ini juga akan memungkinkan ponsel anda Digunakan untuk memindai perangkat Galaksi terdekat yang hilang lainnya Anda juga dapat menemukan Perangkat tuarabla lain Seperti jam tangan E, arbut, smart tech Atau lainnya Jika penemuan offline diaktifkan Untuk perangkat anda Dan itu adalah perangkat terakhir Yang terhubung Oke ini keterangannya ya Rekripsi lokasi offline Non-aktif untuk keamanan tambahan Rekripsi lokasi online ponsel anda Saat lokasi dikirim ketemukan ponsel saya Nah ini teman-teman bisa isi Oke ini teman-teman harus isinya 6 digit ya Dan ini jangan lupa Teman-teman harus ingat ya Tentunya Oke Dan teman-teman bisa buat di catatan mana ya Entah di laptop atau di mana ya Oke Sebelumnya aku ketik dulu pinnya ya Nanti kita sambung lagi tentunya Oke Oke Aku ketik dulu ya teman-teman pinnya Oke Setelah pinnya sudah diketik Kita geser ke kanan aja Kita cari Atur pin 6 digit Anda akan menggunakan pin ini Atur pin Kita geser ke Ya Oke tombol Kita klik oke aja Kita klik oke Nah Konfirmasi lagi teman-teman Masukkan lagi pin untuk mengonfirmasi Nah konfirmasi lagi Dengan pin yang sama ya Kita ketik dulu teman-teman Oke setelah sudah kita ketik ulang Kita tekan oke lagi ya Atur pin Oke tombol Datang tombol Oke tombol Penemuan over ini Oke 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 Nah ini tadi ya teman-teman ya Encrypt sih ya Kita coba kita geser ke kiri dulu Ini akan memungkinkan ponsel Anda Ditemukan oleh perangkat Dalam si orang lain Meskipun tidak tersambung ke jaringan Ini juga akan memungkinkan ponselan Penemuan over ini Nah Penemuan over ini Penemuan over ini Oke Jadi Setelah teman-teman sudah Meng oke Buat pin yang pertama Dan konfirmasi pin yang kedua Pin yang sama sorry Pin yang sama Tekan oke Nah Itu sudah jadi teman-teman Jadi Teman-teman sudah bisa Menggunakan cara ini untuk Di handphone teman-teman yang satu Atau ya Handphone orang lain tentunya Yang sama ya Galaxy ya Atau Samsung Seperti itu Dan teman-teman harus ingat Website yang Tadi itu teman-teman Itu teman-teman harus Pindahkan juga ke catatan tentunya Ya Supaya teman-teman tidak lupa Ketika nanti Ya amit-amit Misalkan kejadian Handphone hilang gitu Ya Itu teman-teman bisa langsung Akses website tersebut ya Oke Tapi yang jelas Ini harus teman-teman aktifkan dulu Gitu ya Jangan lupa pinnya teman-teman Harus catat di tempat yang lain Tentunya Oke Setelah Semuanya sudah Sampai disini Tutorialnya Jadi sangat mudah sekali ya Membuat atau menemukan Handphone kita Tanpa jaringan gitu Atau offline gitu ya Tanpa data Seperti itu ya Oke teman-teman Untuk teman-teman yang mau request Silahkan request di bawah ya Di kolom komentar ya Agar nanti next kita akan buat Konten request teman-teman Tentunya Ya Dan Ditunggu konten-konten Berikutnya dari hari ini Terima kasih teman-teman semuanya Sampai jumpa di Next episode teman-teman Bye-bye 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 Terima kasih.